Intro Halo Cuy, balik lagi bareng di Souls Gamer di segmen rekomendasi Lego adalah brand produksi mainan terkenal yang identik dengan minifigur dan mainan bongkar pasang Saking terkenalnya, banyak sekali film hingga game yang diadaptasi dari mainan Lego Nah di video ini saya sudah merangkum beberapa game adaptasi Lego yang ada di Android Dan buat sobat kentang tenang aja, karena selain offline, game Lego disini gratis dan ukurannya di bawah 100MB Oh iya, rata-rata game disini udah gak ada di Playstore, jadi kalau mau download lewat deskripsi aja, biar gampang cuy Oke langsung aja, berikut 10 game Lego offline terbaik di bawah 100MB versi The Souls Gamer Lego Duplo World Lego Duplo World adalah game casual interaktif Di game ini kalian akan bermain dalam berbagai mode yang disediakan Kalian bisa menyusun block, berhitung, serta menyelesaikan beberapa puzzle ringan Sayangnya sebagian besar fitur di game ini harus diunlock secara premium Namun overall dari segi visual, gameplay, serta konsepnya ini sangat family friendly Karena memang game ini ditujukan untuk mengedukasi anak-anak Lego Junior's Create and Cruise Lego Junior's seri Create and Cruise ini juga merupakan game casual interaktif Di game ini kalian akan berkendara untuk mengumpulkan koin Nah, koin yang dikumpulkan akan ditukar dengan hadiah random seperti part karakter ataupun part kendaraan Setelah sampai finish, kalian juga akan merakit bangunan yang nantinya akan meramaikan lingkungan di dalam game Dan selayaknya Lego, kalian juga bisa melakukan mix and match pada karakter ataupun kendaraan yang kalian koleksi Lego Junior's Quest Nah, game Lego Junior seri Quest ini menghadirkan gameplay yang lebih interaktif dan lebih bervariasi Di game ini kalian akan membantu karakter utama untuk melakukan berbagai kegiatan Seperti merakit bangunan, membantu pekerja konstruksi, memadamkan kebakaran, dan lain sebagainya Nah, setiap kegiatan akan menghasilkan koin yang nantinya bisa digunakan untuk membeli kendaraan baru Overall, gameplay di game ini cukup menghibur, ditambah adanya cutscene, bikin kita berasa lagi main sambil nonton kartun Lego Pullback Racer Lego Pullback Racer adalah game racing dengan gameplay yang cukup simple Jadi kalian hanya perlu berpindah lajur untuk menghindari rintangan Karena mobil kalian akan berbelok secara otomatis mengikuti track Walaupun mekanismenya simple, tapi gameplaynya cukup susah Karena banyaknya rintangan serta bot yang cukup lincah Sayangnya hanya ada 3 pilihan mobil di game ini dan tidak ada pilihan track lain Tapi walaupun fitur di game ini terbatas, gameplay di game ini masih bisa untuk dinikmati Lego Scooby Doo Lego Scooby Doo adalah game petualangan platformer Di game ini kalian akan berpetualang serta memecahkan misteri di sebuah pulau yang kelihatan berhantu Ada beberapa level yang harus kalian tuntaskan Ada tersedia juga 4 pilihan karakter yang bisa kalian mainkan Berbeda dari game sebelumnya, game Lego yang ini grafisnya 2 dimensi Walaupun begitu, nuansa Lego di game ini masih kerasa cuy Jadi gameplay di game ini tetap terasa seru dan masih sangat playable untuk dicoba Lego DC Mike Timicross Game Lego DC Mike Timicross ini mengusung gameplay runner Di game ini kalian harus berkendara sekaligus menghindari rintangan di sepanjang jalan Ada tersedia pula banyak pilihan karakter dengan kendaraannya tersendiri Nah uniknya, kalau kalian main sebagai hero, kalian bakal jadi yang kejar Dan kalau kalian main sebagai vilain, berarti kalian yang bakal dikejar Sesuai judulnya, karakter di game ini adalah superhero dan vilain dari seris DC Nah dengan gameplaynya yang terasa cukup kasual, tentu game ini cocok dimainin buat ngilangin bosen Lego Star Wars Micro Fighter Lego Star Wars Micro Fighter adalah game endless runner Di game ini kalian harus melaju sejauh mungkin sambil mengumpulkan koin Nah kalau kalian nyerempet tembok atau nabrak rintangan, bagian pesawat kalian bisa rontok satu-satu Masuk akal sih, mengingat Lego itu emang mainan bongkar pasang Ada banyak pilihan pesawat dan banyak pilihan karakter yang bisa kalian coba Nah dengan lintasan yang sempit, ditambah tempo gameplay yang semakin cepat seiring waktu Membuat gameplay di game ini menjadi sangat menantang Lego Ninja Go Ride Ninja adalah game endless runner Di game ini kalian harus berkendara sejauh mungkin sambil menghabisi para geng motor yang rusuh di jalanan Kalian bisa menyerang musuh dengan cara melempar suriken ataupun menggunakan pedang Dan kalian juga bisa mengambil power up yang ada di sepanjang jalan Ada tersedia beberapa pilihan kendaraan yang bisa kalian kumpulkan Kalian juga bisa melengkapi karakter dengan berbagai persenjataan Ya overall sebagai game endless runner, gameplay di game ini masih sangat playable untuk dimainkan Lego Ninja Go Reboot Nah di game Ninja Go Reboot ini kalian akan bermain dalam dua style berbeda Dimana kalian akan berlari sampai checkpoint atau memanjat dinding sampai checkpoint Ada tersedia empat karakter yang bisa kalian pilih Yaitu Kai, Jai, Cole, dan Zen Kalian bisa memilih untuk bermain dalam mode story ataupun endless Nah dengan rasio layar potret serta gameplaynya yang simple dan seru Tentu game ini bakal cocok dimainkan kapan aja dan dimana aja Seru nih kalau dimainin pas lagi berak Lego Ninja Go Skybound Ninja Go Skybound adalah game action platformer dengan gameplay style Jadi di game ini kalian harus beraksi secara diam-diam tanpa diketahui musuh Nah ini baru The Real Ninja Di game ini kalian akan bermain mengikuti level Dan seiring bermain kalian juga bisa melengkapi karakter dengan berbagai perlengkapan Kontrol di game ini cukup simple karena kalian hanya perlu tap untuk berlari dan menyerang Serta swipe untuk melompat Overall dengan gameplay yang seru dan menantang Membuat game ini sangat recommended Terlebih lagi buat para fans Ninja Go pasti juga suka dengan game yang satu ini Nah gimana nih menurut kalian Tulis aja pendapat kalian di komentar Dan kalau kalian suka video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya The Zulus Gamer Channelnya Game Offline Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax